Jangan lihat sini kamu seneng hanya menasionalisir yang besar-besar Mungkin itu Itu kenyataannya itu memang besar atau gede-gede lemong sebesar? Untungnya Jadi itu Bill Keten belum tahu Tapi di samping Keluarga Indonesia yang berbahagia Selamat jumpa di acara yang istimewa ini Karena ini adalah hari ulang tahun DPI Dalam suasana yang istimewa Karena ruangan ini tidak kurang adalah salah satu ruangan di Istana Merdeka Kebanggaan kita bersama Dengan bintang tamu yang istimewa pula Yaitu Insan Nomor Wahid Di Bumi Nusantara ini Yaitu tidak kurang adalah Gus Dur Ya Selamat malam Ini kebetulan malam Cuma dibilang istimewa ini kayak Martaba Waduh sudah 1-0 dulu Oke Oke Gus Begini Museum Rekat Indonesia Itu menobatkan Gus Dur Sebagai pemegang rekod Presiden yang paling cepat keliling dunia Karena dalam waktu yang sangat singkat Gus Dur itu telah berkunjung Di sekian negara Sebenarnya tidak terhitung sampai negaranya itu Dan Yang menarik adalah Semua pengiring Gus Dur waktu keliling dunia itu mengaku capek semua Karena bayangkan Dan pagi hari ada seminar di Singapura Kemudian ketemu dengan Goh Cok Cong Malam harinya makan malam dengan Mahathir Muhammad di Kuala Lumpur Besok paginya sudah di Thailand Kunjungan negara Dan besok paginya sudah di negara lain Jadi semua ngaku capek Nah Gus Dur sendiri apa enggak capek itu Gus? Enggak orang potongannya pengembara Oh Jadi ada Apa Bilang itu Presiden keempat itu Bukan yang paling gila Tapi yang bikin orang lain gini Hahaha Iya orang lain jadi gila semua Tapi Biasanya kalau orang normal itu ya Maaf ini bukannya saya bilang Gus Dur abnormal Tapi biasanya orang normal Oh enggak apa-apa kalau enggak ada jamunya Hahaha Iya Biasanya kalau orang normal itu kan ada jet lag Terus ngantuk itu Gus itu enggak ada itu Ya saya ini Tidur itu ngasuh Karena itu kalau sudah bisa tidur ya sudah Yang problem kalau enggak bisa tidur Tapi jarang sekali Tapi selalu bisa tidur ya? Bisa Apalagi Gus sama tidur atau enggak tidur Enggak terlalu kelihatannya bedanya Ya enggak lihat Enggak tidur Enggak tidur dan enggak lihat Dan yang luar biasa sekali Gus Waktu di Singapura itu Itu kan Gus Dur Menjadi superstar yang larisnya Enggak kalah ketimbang Mick Jagger Karena waktu itu waktu Gus Seminar Orang sampai antri Beli tiket Seminar yang mahal sekali Harga Singapura itu Itu bagaimana kok bisa gitu Gus? Ya Saya bilang orang-orang itu ya Dibilang pinter ya bodoh Dibilang bodoh ya pinter Masa mau lihat saya saja beli tiket Hehehe Hehehe Tapi waktu itu Gus Waktu itu ngomong tentang Investasi Indonesia Waktu itu Misalnya yang kebeletnya mau investasi ya Jadi karena mereka sudah kebelet mau investasi Berarti Dan yang menarik juga Konon Saya enggak tahu benar ya Tapi Mbak Yeni benar cerita kepada kami Itu Bill Clinton Itu kan semula mau terima Gus Dur hanya setengah jam Kemudian setelah ketemu Gus Dur Ditungu-tungu sampai satu setengah jam Jadi 90 menit enggak selesai-selesai Sampai kalau enggak salah protokolernya yang menyetap waktu itu Kok bisa begitu lama Ngapain aja berdua dengan Bill Clinton Ya ngobrol Podoh presidennya Saya ceritain kepada Bill Clinton Ya di belakang meja tulisnya itu Meja tulis presiden itu Di tembok ada Apa itu namanya Bolongan kecil gitu Ya apa namanya Dulu tempatnya Eisenhower Naruh itu Tungkat golosnya itu Nah presiden Kennedy Lalu ngajak wartawan ke situ Ini lho Perpustakaannya Eisenhower Ya seneng saya dongengi gitu Oh mana Gusur yang dongengi Bill Clinton Iya lah Terus dia nanya di buku apa itu Wah Itu memang Di bukunya Ted Sorensen saya bacanya Oh Jadi Bill Clinton sendiri malah nggak tahu Beritanya itu ya Enggak masa presiden Enggak baca buku Oh Di Amerika presiden Baca buku itu artinya dia nganggur Kalau di sini presiden harus baca buku karena memang nganggur Hahahaha 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 Dan saya pernah lihat salah satu foto itu Bill Clinton sedang ngakak terus Makanya gini megang denggulnya Gusur gini Itu Gusur cerita apa itu orang itu Monica Lewinsky Hahahaha Rupanya mungkin cerita itu lho apa Curul-curul sama Clement Attlee Perdana Menteri Inggris itu Orang nomor satu Inggris telah kecurul Attlee jadi Perdana Menteri lalu Kerjanya menasionalisir perusahaan yang besar-besar Jadi nasionalisasi lah ya Iya Nah suatu ketika Attlee itu kencing Di apa itu Di tempat kencing di House of Commons di Parlemen Inggris Curul datang Nah Dia kencing sampingnya Terus Attlee kok nengok sama dia Jangan lihat sini kamu senangannya menasionalisir yang besar-besar Hahahaha Mungkin itu Hahahaha Itu Kenyataannya itu memang besar atau gede Gede-gede lompong sebesar Hahahaha 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 Jadi itu Bill Keten belum tahu dong yang itu Hahahaha Wah kalau begitu Hahahaha Bill Keten ketagihan itu Hahahaha Tapi disamping Bicara-bicara tentang Joseph Bicara tentang Golov itu Apa lagi Yang dibahas selama satu tengah jam Oh ya Apa namanya Mengenai Penanaman modal Oh Amerika di luar negeri Termasuk di Indonesia Ya Bagaimana dia akan membentuk Kelompok Apa Tenaga ahli Di bidang itu Sayang ya saya Nggak berani ngomong Karena dia nggak paham Kalau saya ngomong Saya mau bilang Saya tadinya itu Ya Anda Nyiapkan tenaga ahli Kami sudah Punya calon ahli Hahahaha Di NU itu banyak Calon ahli kubur Hahahaha Ada seorang kenalan kami Di NHK Jepang Itu dia cerita Katanya Waktu Gus Dur Dipilih menjadi presiden Itu banyak orang Nggak kenal Gus Dur Itu siapa Di sana Dan kemudian Mereka juga Siapa sih meragukan Tapi Yang istimewa Itu kemudian Yang mana Sama Gus satunya ya Gus apa ya Gus mau danana Oh Hehehe Gak Hehehe Gak Hehehe 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 Tiga 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 Kosong banyak Ya Aduh Apa Oh iya, jadi kembali lagi. Tapi biasanya kan pertemuan di Jepang, apalagi upasara kedengah garaan, presiden ketemu, Perdana Menteri, itu selalu serius, sepi. Tapi waktu itu, waktu Gus Do datang, itu ramainya, bukan-mai. Gus Do cerita apa di sana, lagi di Jepang? Nah itu anu Nyifati ya, karena saya bilang sama dia, sama Obuji, Perdana Menteri Obuji, bahwa apa ya, ya ini anulah ini, nyolong ini. Saya dikasih tahu orang, Obuji itu sebenarnya orang yang selalu bangga bahwa dia orang biasa. Padahal dia lahir di kota tempat, apa, tempat besarnya orang-orang gede di sana, kayak Panaka. Itu kan orang gede, orang-orang luar biasa. Maka itu waktu temunya, saya bilang, anda ini orang, apa, orang-orang biasa yang paling luar biasa. Wah, the most extraordinary man. Senangnya bukan main dia itu. Dia tambah, kita ini punya watak yang sama. Apa itu yang mulia? Ya, kita ini sama-sama ya, berdua ini merubah musuh politik menjadi kawat. Nah itu, Alhamdulillah. Jadi, guyon gitu-gitu saja. Iya, iya, iya. Dan dia senang sekali. Iya, cocok ketemu yang cocok ketemu. Iya, itu Panu. Dan dia juga kesini, kesini juga cocok betul itu. Iya, dan Anu juga beliau muasai bahasa Inggris langsung atau pakai terjemah? Pakai terjemah. Oh, itu yang lucu dengan terjemahkan itu. Itu yang paling lucu yang punya RRC. Dulu, bukan zaman saya ini, itu ada delegasi militer dipimpin Amerika, dipimpin oleh kepala gabungan, kepala staf. Dia datang ke sana. Ngomongnya Pak Anjang. Kepala gabungan kepala staf ini, Pak Anjang sekali, kemudian diterjemahkan pendek kok semua ketawa. Jadi, terus dia tanya, Kamu ini kok hebat ya? Menterjemahkan, apa, Ngomongan saya yang panjang itu diterjemahkan pendek saja kok semua ketawa apa rahasianya. Gampang, saya bilang, Orang ini nyeritakan lucut, silahkan ketawa. Ini mereka ketawa saya nggak bilang lucut. Mereka ketawa semua itu. Nah, yang rame lagi, saya dengar waktu anda ke Arab, Gus Dung kan pidato dalam bahasa Arab. Itu orang-orang Arab ketawa semua ya. Tapi yang paling lucu, katanya orang-orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Arab juga ikut ketawa waktu itu semua. Kenapa tuh? Nah, itu karena seperti kata Pak Yudhoyono, Kami nggak bisa bahasa Arab. Kami ketawa karena melihat orang Arab ketawa. Jadi, orang paling lucu orang Arab ketawa. Jadi, orang paling lucu orang Arab ketawa. Ya, belum aja. Belum? Ya, kalau pimpinan pemerintahnya bersikap rasional kepada kita. Oh, jadi artinya sekarang nggak rasional? Ya, terserah. Yang jelas saya baca di koran dan juga dengar laporan bahwa dia John Howard, Perdana Menteri, orang satu di sana. Pidato di depan parlemen. Bahwa Indonesia menjadi tempat transitnya orang Timur Tengah yang menjadi imigran gelap Australia. Loh, mestinya ya begini, sebelum diomongin ke parlemen, omong dululah sama kita. Kayak kita nggak punya duta besar saja. Dan juga kayak dia nggak punya duta besar di sini. Kemudian, baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Alwi Sihab ngomong sama saya. Dia ditemui oleh Alexander Downer, Menteri Luar Negeri Australia di Makau. Nah, di sana terus ngomonglah. Ngomong-ngomong katanya Alwi Sihab pada dia. Ya, begini ya. Kalau Anda betul-betul memperhatikan perasaannya orang Indonesia. Ya, kok ya berapa jauhnya sih Anda pergi dari Australia ke Indonesia kemudian pulang lagi. Kenapa kok sampai menjadikan Indonesia ini sebagai tempat transit dari sini terus ke Singapur. Kayak kita ini passion saja. Nah itu, oh ya ya nanti kita ke Jakarta pulang pergi. Ya sudah ini. Ya karena kami mengira bahwa Indonesia itu langkah pertama lah dalam perasaan. Ya itu namanya saya, Anda nggak ngerti perasaannya Indonesia. Kalau ngerti kan nggak akan begitu. Iya, 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 iya. Jadi, banyak misinformasi Pak. Iya, iya. Nah, menurut Gus Nur sekarang kalau Anda amati, apa di dunia saat ini? Di planet bumi ini ada kepala negara yang lebih lucu ketimbang Gus Nur? Wah, nggak tahu saya. Belum tahu ya? Nggak tahu. Tapi kalau menurut Gus Nur dari… Kalau saya ini kerasar. Maksudnya jadi pelawak kok jadi presiden. Tapi ngomong-ngomong Gus, ada yang iri juga loh terhadap kelujuan Gus Nur ini. Yaitu teman kita yang namanya Arief Budiman itu yang ngomongsi ke Australia. Dia itu kan pernah ngomong Gus Nur itu sekarang nggak ada waktu ngurusin negara. Karena waktunya habis untuk koleksi lelucan gitu. Nah itu gimana komentarnya si Arief? Ya nanti lihat buktinya aja. Oh gitu aja. Negaranya tambah makmur. Keamanan bertambah baik. Layatnya, hidupnya semakin meningkat. Ya berarti saya walaupun ngelucu, ya bisa ngatur negara. Oh gitu saya. Kalau menurut saya bukan walaupun ngelucu. Tapi karena ngelucu maka Gus Nur bisa ngatur negara. Wah itu, itu Anda sendiri. Ya saya sama Arief terlalu bertentangan. Ya. Nah. Tapi saya menghormati Mas Harif. Pendiriannya bagus, sering bagus. Kalau sekali-sekali salah, nggak apa-apa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah Gus, ngomong-ngomong dulu kan sebetulnya ya Gus itu kan tidak ada persiapan atau mempersiapkan diri untuk menjadi presiden. Ya lebih banyak siap. Siap nggak kan? Tapi kita mempersiapkan diri. Nah gitu. Sudah jadi ya jadi. Tapi kalau nggak salah kan sampai detik terakhir kan sebetulnya kan Gus juga tidak menduga kalau Gus terpilih menjadi presiden. Betul nggak? Sebetulnya sudah ada beberapa orang yang bilangin saya akan jadi presiden. Oh. Sebetulnya bukan apa-apa. Ya kalau jadi ya. Kalau nggak kan tambah sakit. Oh. Bisa diam aja. Ternyata jadi betul. Ya. Sekarang saya bingung mereka itu betul-betul apa ya, sakti apa tidak. Gaya hidup Gus kan waktu itu setelah menjadi presiden kan harus juga berubat. Oh iya. Protokoler gila. Antara lain yang paling populer adalah kebiasaan Gus pakai sandal yang harus pakai sepatu itu. Iya. Itu rasanya gimana Gus? Sampai sekarang kakinya masih panas saja itu. Dan saya senangannya baju pendek saya harus baju Pak Anjang. Oh iya iya benar juga. Tapi ya sudah lah. Kalau dibandingkan nasibnya rakyat orang banyak. Jadi ini apalah artinya sepatu sama hem. Oh. Anjang. Betul juga Gus dati disitu. Nah. Nah. Kemudian tadi gue sudah niput bahwa ibu memang mau ke istana. Tapi anak-anak gimana waktu itu? Komentar dari anak-anak. Kan anak-anak itu kan ada empat. Ya semuanya ada yang ikut ada yang tidak. Sekarang pun ada yang indekos di luar. Oh. Deket UI karena dia di UI pagi dan sore. Jadi nggak tahu pulang sini ya kapan ada kosong pulang. Jadi dia indekos di sana ya? Iya. Karena privatis ya? Jadi bebas nggak harus di sana ya? Tapi kalau menurut protokolen biasanya anak-anak ini juga boleh tinggal di luar. Tidak boleh ya? Ya satu tinggal di Cikanjur. Oh. Aduh satu lagi. Ya karena sekolahnya di Cineren. Ya 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 ya. Nah. Yang menarik Gus juga. Waktu Gus masih tinggal di Cikanjur. Itu kan becak kan boleh berkeliaran di daerah sana. Nah. Tapi yang menarik belakangan setelah Gus pindah ke istana. Itu pemerintah daerah kok menguatkan peraturan becak nggak boleh lagi. Perkeliaran. Apa karena di istana Gusul nggak perlu becak? Oh enggak memang dari dulu kan becak nggak boleh. Oh di sana nggak boleh? Nggak boleh. Di seluruh Jakarta nggak boleh. Hanya di daerah perumahan. Bukan jalan-jalan yang dilalui mobil. Nah kemarin ini digunakan kesempatan. Kenapa saya apa ya minta perhatian. Agar mereka itu dilindungi. Pengertian dilindungi ini kalau pemerintah daerah ya nasibnya. Tapi kalau mereka ya boleh becak gitu. Padahal sudah saya ngajar masa manusia sama dengan kuda. Menarik becak itu kan sama dengan kuda. Itu maksudnya orang yang larang becak itu. Nah jadi ini ada perbedaan penasilan. Iya. Jadi nggak hanya Quran saja. Ngomongannya orang aja bisa dikapsirkan keliru. Dan memang belakangan ini kan. Karena banyak ucapan dengan Gusul yang memang juga disalahkapsirkan. Iya. Di situ ya. Iya. Nah sejak awal Gusul terpilih menjadi presiden. Gusul kan mempersilahkan untuk dikritik. Iya. Dan memang setelah itu Gusul benar saja. Banyak yang pihak-pihak mengkritik Gusul. Baik kritik yang masuk akal ataupun kritik yang nggak masuk akal. Tetapi antara lain sikap Gusul itu kan memang kadang-kadang misterius. Kadang-kadang kalau ngomong kan berhenti. Kemudian kita terpaksa menafsirkan sendiri. Sehingga banyak orang-orang yang tidak kenal Gusul itu makin salah tafsir dalam Gusul. Nah antara lain dalam gerak kepresiden dan Gusul ini terutama dalam mengatasi masalah yang kita paling parah pada saat ini. Yaitu rancaman disintegrasi. Yaitu banyak pihak menilai Gusul lambat. Mereka menilai lambat. Nah menurut saya ini kan salah satu kegelipuan tafsir lagi yang mungkin perlu kita ketahui langsung dari Gusul. Jadi sebetulnya bagaimana Gusul ini mengenai masalah penanganan Gusul terhadap disintegrasi? Saya rasa yang satu yang paling penting. Kita harus melakukan identifikasi kelompok-kelompok mana yang secara strategis harus diajak berunding. Itu yang paling pokok. Dan itu makan waktu. Itu yang seolah-olah lamban itu di situ. Jadi nggak bisa langsung ya? Nggak bisa. Sama saja kalau yang bilang lamban saya bilang silahkan Anda coba sendiri kalau bisa. Jadi proses? Iya itu semua ada. Seperti Aceh. Sampai hari ini aja belum selesai. Ini barusan mau direkam ini. Saya dapat laporan bahwa keadaan di Aceh semakin panas. Itu satu contoh. Jadi tidak semudah apa namanya yang kita inginkan. Tapi ya Alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai baik. Gimana kalau perlu ya kita harus keras. Contohnya di Maluku. Maluku itu saya minta kepada Laksamana Widodo sebagai Panglima TNI. Itu untuk bertindak keras menggeledai rumah-rumah mencari senjata kan. Kemudian orang-orang dari sini yang bersenjata naik kapal laut. Kapal laut sebelum mendarat di Maluku digeledah polisi dulu. Kalau ada yang senjata yang ada dipegang dengan orang-orang yang ditangkap. Jadi itu tidak segampang membalik. Tangan gampangnya lah. Jadi memakan waktu juga. Itu pun belum tentu tidak dibikin lagi. Karena ya ada oknum-oknum. Ada yang sipil, ada yang bekas TNI segala macam itu untuk ingin mengganggu. Kenapa? Karena privilege mereka atau kenyamanan mereka terganggu oleh keadaan sekarang. Informasi ini ya? Iya. Jadi ini semacam upaya menstatuskan posisi ini. Betul. Seperti yang kemarin terjadi di Mataram. Sudah jelas semuanya. Jadi sebetulnya Gus itu sudah tahu orang-orang ini? Sudah tahu semua. Jadi kita tidak bisa berbawa tahu, kami tidak ada bukti. Nah itu Gus yang perlu-perlu supaya... Secara hukum kita harus membuktikan. Nah ini orang yang tidak mengerti kan itu lamban dan segala macam. Nah cari buktinya itu yang sulit. Iya. Karena mereka dalam melakukan itu cukup berampil sehingga jebakan-jebakan perangkap hukum itu tidak bisa kena semua itu. Ya itu Gus yang kira-kira yang perlu masyarakat TNI tahu supaya bisa memahami. Ya saya rasa memang itu yang perlu dimengerti oleh semua orang. Iya. Dan juga bahwa karena mereka itu istilahnya itu ada di tempat gelap, kita di tempat terang. Mereka bisa melempar seenaknya. Jadi mereka bisa bikin kerusuhan dimana saja. Wow. Tetapi tidak usah takut. Pemerintah sudah bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi begitu kejadian satu tempat langsung digarap. Dan begitu digarap maka ya tentu saja mereka akan lari. Iya. Tapi jadi sikap dari perminta ini hanya bisa menangani kalau sudah lanjur kejadian. Betul memang. Tidak bisa preventif? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Untuk preventif itu kalau sudah negaranya maju mungkin ya bisa. Nah kita sabar. Saya sabar beberapa orang yang ngomongin tidak karu-karuan. Saya tahu semua saya dengerin saja. Tapi nanti kalau sudah keterlaluan sudah ganti saja orang ini. Iya. Jadi Gusur ayu yakin kalau Gusur sebetulnya sudah punya kendali terhadap ini. Cuma perlu waktu ya. Ya itu. Itu waktu. Dan saya yakinkan kemarin seperti Gojok Tong ya. Kemudian juga Van Aertsen Menteri Luar Negeri Belanda kemarin datang. Hari ini ya delegasi dagang dari Amerika. Kemudian juga apa itu namanya. Wakil Menteri Luar Negeri Inggris kemarin. Christopher itu semuanya saya beritahu. Tidak usah khawatir. Kalau memang Iyu masih ragu-ragu. Jangan tanam di daerah yang ribut. Taruh aja di Jawa. Di mana, di mana. Selektif. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jangan dihubung-hubungkan seluruh daerah. Dan saya rasa nggak lama, sebentar lagi juga sudah. Apa yang namanya, sudah selesai. Nah, tetapi ngomong-ngomong tentang Kabinet Gusur sendiri. Itu Gusur sendiri kan pernah juga ngakui kabinet ini kan kabinet hasil dagang politik kan. Jadi kompromi dan macam-macam itu. Jadi menurut Gusur kritik bahwa Kabinet Gusur ini kurang profesional. Kemudian tidak terkoordinir itu. Menurut pendapat Gusur sendiri bagaimana? Ya, profesional atau tidaknya terserah pada pengaturan Kabinetnya. Kalau diatur yang baik ya profesional. Sebab itu tergantung. Saya kan berusaha sebaik-baiknya untuk bisa profesional. Kalau keluhan wajar aja orang mengeluhan sekali-sekali. Ada pun hasil dagang sapi yang tidak perlu dibantang. Memang nyatanya begitu kok. Tapi itu tidak berarti kabinetnya jelek. Semua kabinet di dunia yang dasarnya parlementer, itu hasil dagang sapi semua. Lebih baik demikian. Kita menganggul seperti Belanda, Jerman, Inggris. Semua dagang sapi semua. Yang tidak dagang sapi adalah dagang kambing. Degang jago juga begitu. Baik ya. Nah, Depen dan Depsos juga Gusur sudah bubarkan. Dan ternyata juga dampaknya yang keulunya berusulat. Sekarang sudah selesai. Tapi yang menarik waktu di DPR, kita pernah dengar Gusur itu nyeletuk. Sebetulnya Depkes juga perlu dibubarkan. Nah, ini sebagai kita yang bakul-bakul jamu, ini kan yang di Depkes ini jadi... Aduh Gus, gimana ini? Kenapa kok anggisus bisa punya... Tidak, maksud saya itu baik loh. Sebanyak mungkin kegiatan masyarakat itu ditangani masyarakat sendiri. Jangan oleh pemerintah. Itu loh maksudnya. Nah Depkes kita usahnya obat, termasuk jamu lah. Itu kan diminum oleh orang, lah iya, tidak ditaruh di lemari. Karena itu bukan urusan pemerintah sebetulnya. Itu urusan masyarakat. Sudahlah, keadaan begini ya. Kita biarkan dulu, nanti lambat laun kita kembalikan kepada masyarakat. Oh, gitu. Jadi, kita nanti lambat laun kembalikan ke batu-batu jamu itu nanti. Ya, boleh. Nah, pemerintahnya beli jamu. Nah, kami dengar penglihatan Gusur sudah mulai pulih kan? Ya, mudah-mudahan 3 bulan lagi sudah. Jadi Gus ya bisa membedakan warnanya? Sudah mulai. Biru muda sudah kelihatan. Kalau yang belum itu hijau dan merah. Tapi konon belum? Karena saya poros tengah itu Pak. Ijo kan PKB, merah kan PDI. Nah, saya poros tengah. Tapi Gus itu menjadi sakti, karena Gus itu tidak melihat. Jadi, nanti dikuatirkan kalau Gus melihat dengan jelek-jelek malah nggak sakti lagi. Nah, jadi presiden bukan soal sakti, tapi soal dipilih. Nah, Gus. Kan kami kagum ya. Sebetulnya memori, daya ingat Gus Nur itu. Kan urusan negara ini kan luar biasa. Dimana sebetulnya informasi yang paling penting adalah informasi tertulis. Padahal, ya maaf Gus pada saat ini kan belum bisa banyak membaca. Atau boleh dikatakan sama sekali tidak. Dan cara Gus Nur menyerah informasi tertulis itu bagaimana Pak? Rajin tanya. Kalau bertanya, tentu ada jawaban. Itu saja. Jadi banyak tanya? Iya, dan dibacakan koran tiap hari. Tapi ingat-ingatnya itu? Oh ya, nggak tahu itu. Dulu, sebelum kena stroke, saya tuh apal 2000 nomor telepon. Sekarang ya mungkin tinggal 10. Oh, apa? Iya. Jadi Gus punya photographic memory? Ya mudah-mudahan. Tapi betul ya Gus itu? Kalau Gus buku telepon segala itu bisa ingat ya? Ya 2000 nomor. 2000 nomor. Padahal handphone saya cuma 100. Kalau Gus itu jadi handphone saya 200. Sepuluh handphone. Gus handphone. Nah, kemudian kalau pidato-pidato kenegaraan itu Gus mempersiapkannya bagaimana? Ya, begini ya. Karena selama ini jadi bidang perhatian saya. Jadi sebenarnya saya nggak pakai persiapan. Asal dikasih tahu pointersnya ini ya. Sudah itu saya langsung bidang. Jadi kayak tadi itu ya. Malah acaranya pun saya nggak tahu. Saya cuma dengar dia akan diminta mencanangkan bulan keselamatan dan kesehatan raja. Ketiga. Ketiga yang saya bilang ini kok kayak nama jamur raja. Nah itu jamur kaki tiga itu. Kayak obat aja. Iya, iya, iya. Betul. Lalu saya dengar itu. Saya dengerin waktu menterinya laporan gitu kan. Oh ini dong masalahnya. Sudah langsung. Apa yang terpikir oleh saya reaksi terhadap hubungan. Saya keluarkan. Kalau kena kebetulan Alhamdulillah. Kalau nggak kena ya salahnya yang dengar. Gitu saja kan. Tapi sampai saat ini selalu kena terus ya. Mudah-mudahan. Iya, iya, iya. Nah Gus Panul tentunya belakangan ini. Tantang kita peduli. Ngomongannya oleh Budiman itu. Gus kan punya koleksi lelutan-lelutan baru. Yang ada gaitannya dengan kebersihan dengan Gus ini. Kira-kira apa Gus yang baru-baru ini? Oh ya, nggak ada. Ngomong kebersihan itu kan serius ya. Bukannya lucu. Tapi nggak ada yang lucu-lucu? Atau memang sudah lucu sendiri gitu kan? Yang lucu ya dari luar. Nah itu dapetnya. Contohnya itu pemerintah dapat kritikan. Ada Kiai tua dilapur oleh Kiai muda. Ini masyarakat sering gontokan satu sama lain mencaci maki. Bahasa Jawanya kan madani itu ya. Dari podo. Kiai-tua ini entah salah paham. Entah main-main. Ya ini akibat dari perintah sendiri loh. Kenapa? Nah pemerintah kan mau bikin masyarakat madani. Padahal masyarakat madani itu maksudnya masyarakat berkebudayaan. Iya. Padahal masyarakat ngolok-ngolok gitu. Ya iya. Ya terus. Kalau nggak salah, Gusuk kan punya. Sudah ngurutan yang waktu itu saya dengar waktu makan malam. Mengenai di rumah sakit jiwa yang orang mancing itu. Oh itu. Itu sih. Perlunya dokter itu siap-siap mempersiapkan diri dan tahu persis keadaan pasiennya. Jangan kayak dokter jiwa yang masuk sebuah rumah sakit. Dan disitu melihat pasiennya pegang lidi. Lidi itu ada benangnya. Masuk ke baskom ada airnya. Orang itu ngadepi baskom itu. Langsung kan kan. Wah ini mesti pakai. Mesti cari ikan. Gitu loh. Jadi. Dia bilang dokternya itu sama orang itu. Waduh. Kenapa ikan dapat ini? Jawabnya. Dokter gila apa masak begini dapat ikan? Jadi nggak karuan yang mana yang gila. Ya. Jadi kayak negara kita saat ini. Nah Gus begini. Jadi para pemeriksa ini menyaksikan antara istimewa bersama Gus ini. Dalam rangka ulang tahun TPI. Apa kira Gusur berkenan menyampaikan pesan-pesan Gusur kepada kita semua? Saya itu bingung dengan TPI. Itu saja. Kenapa? Yang terkenal kan semua tahu. Selawat Badr itu loh. Jadi lagu. Salatullah. Salamu'ala. Tuhar Rasulillah itu. Oh ya. Itu. Itu dibikin oleh Kiai Ali dari Tuban. Dan dibuat apa itu aransemennya oleh Kiai Ahmad Sitik dari Jeber. Orang yang nggak tahu. Selawat Badr namanya itu Badr. Badr itu ahli Badr. Orang Badr itu perang. Nah iyalah. Begitu kok minta damai itu loh. Ya aneh. Saya itu kok bingung. Loh orang minta perang. Minta damai kok nyanyi-nyanyi perang. Yang nggak tahu saya nggak ngelarang loh ya. Terserah mau TPI mau terus ya silahkan. Tapi bertentangan itu harapannya dengan nyanyi-nyanyi. Oh jadi itu termasuk keliru-mologi itu kerusunya? Ya. Atau keliru mengerti. Keliru mengerti. Sama dengan itu apa. Orang Indonesia yang naik kapal. Kapalnya tenggelam. Tinggal batang kayu yang besar. Di situ ada orang Perancis sama orang Inggris. Nah bertiga mereka dimiliki kedinginan. Atau ada botol liwan. Seperti kalau disaut kena. Ternyata itu ada jin-nya Latin. Wah saya jin-nya Latin. Masing-masing boleh mengajukan satu permintaan. Wah kata Inggrisnya. Saya lahir di London. Kebangsaan saya Inggris. Saya kawin dengan orang Inggris. Teman kerja saya Inggris. Semuanya Inggris. Tolong saya dikembalikan ke London. Sud! Ilang. Satunya lagi bilang. Wah saya orang Perancis. Kawin dengan orang Paris. Beranak di Paris. Kerja di Paris. Temennya di Paris semua. Tolong kembalikan saya ke Paris. Sud! Ilang. Gak ganti orang Indonesia kan. Anda gimana? Wah Sidi kok sepi yang gak ada temennya. Tolong kembalikan yang tadi. Kumpul lagi. Itu. Mentalnya orang Indonesia. Ya Gus. Ya. Ini konon Gus akan melanjutkan rekod keliling dunia Gus lagi. Dalam waktu dekat, Gus akan ke Eropa. Nah ini banyak yang dengar Gus akan ke Davos, ya di Swiss itu indah sekali memang. Kami pernah disana daerahnya itu memang indah. Apalagi di bulan sekarang ini kondisinya sangat menarik disana. Nah Gus, kenapa Davos? Disana berkumpul para pengusaha dari pemimpin pemerintahan, saya kebetulan disuruh bicara. Oh, dari seluruh dunia itu? Itu pertemuan apa? Pertemuan ekonomi di dunia ya? Ya, pertemuan ekonomi yang terpenting di dunia. Saya disuruh bicara ya mengenai mungkin hubungan Islam dengan dunia usaha. Dari sana saya mau ke Prancis, Inggris, Belanda, Jerman, Itali. Termasuk bertemu dengan Sri Paus, di Bufatikan. Kemudian melihat teman saya, Presiden Havel dari Jakarta. Penyair itu ya? Ya, kemudian saya pergi ke India. Itu gue sudah pernah sebelumnya? Sudah, saya sudah pernah seminar disana. Dia seorang penyair ya? Ya, penyair. Anu juga dramawan. Oh, dramawan. Ketika Aswendo. Ya, ya. Tapi enggak pernah dibui. Oh, enggak tahu ya saya. Apa Havel pernah dibui. Pernah, dia pernah. Dia jadi sama kalau itu sama. Benar. Nasibnya sama. Cuma dulu itu ada kejadian. Waktu saya seminar disana ditutup dengan sebuah acara di katedral. Baca doa-doa bersama di katedral. Di Praha. Oh, di Praha. Eh, iya di Praha. Oh, di katedralnya. Itu jejer istananya dengan katedral. Ya, bagus. Saya duduk sampai saya. Itu ada seorang bekas Presiden dari Bulgaria. Orang ini, dari kecil memang aktif di Partai Kuminis. Jadi enggak tahu agama. Nah, ketika dimulai, maka doa bersama itu dimulai oleh Dalai Lama. 15 menit bahasa Tibet. Enggak ada yang paham. Iya. Yang kedua, Sheikh Ibrahim dari Maroko. Bahasa Arab. Ya, enggak ada yang paham. Dulu dia sendiri. Beberapa orang ya, saya apa paham lah. Berapa jam. Kemudian habis itu, Uskup Agung yang pegang katedral itu. Pakai bahasa Latin. Enggak ada yang paham. Ketiga-tiga. Akhirnya si Bulgarian tanya saya. Ini pertemuan ini, prosedurnya masih lama. Oh, prosedur ya. Dia enggak tahu bahwa itu acar agama. Apa namanya, enggak tahu. Doa bersama. Pokoknya bagi dia prosedur. Kayak prosedur protokole. Nah, itu dari Praha saya akan ke New Delhi. Oh. Berbicara di Jawaharlal Nehru University. Di samping ketemu dengan Perdana Menteri. Ya, dengan beberapa orang lain. Kemudian dua hari di sana, saya ke Korea Selatan. Wow. Dua hari karena sudah janji dengan Kim Dae Jung. Kim Dae Jung ini saya anggap guru saya. Kenapa? 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 Dia itu dipenjara, disiksa, segala macam itu. Dia tetap berbelas kasihan dan mencintai orang yang nyiksa dia. Kenapa? Carang itu. Wow. Indah itu. Saya dari tahun 60-an sudah pegang sajaknya itu. Oh. Apa namanya. Tangan terantai berdoa. Wow. Nanti orang kristian protesan. Jadi sejak tahun 60, itu sudah kasi apa itu? Sudah. Saya diundang ke Seoul. Sudah dengan Mbak Meja dulu. Ya, lalu beberapa tahun yang lalu. Jadi saya mengagumi Kim Dae Jung ini. Kemarin ketemu di Manila. Ya, biasalah guru dengan murid. Saya janji untuk ketemu dia di Korea. Di Korea dua hari lalu. Di Thailand satu hari untuk KTT. Wow. KTT-nya BBB. Ada satu badan BBB. Minta saya membuka KTT itu. Terus pulang. Ya. Nah, ada sebagian juga yang anu mempermasyarakkan Gustu ini banyak ke luar negeri. Nah, tentu mungkin ini sekali lagi adalah penafsirannya mungkin yang anu dalam ini berbeda dengan apa yang tujuan Gustu. Mungkin Gustu bisa kisahkan pentingnya perjalanan-perjalanan ke luar negeri. Nah, karena Indonesia hanya bisa bangkit kembali ekonominya kalau ada penanam modal di sini. Jadi karena itu saya begini-begini ya untuk Indonesia juga. Nah, orang yang khawatir saya bisa mengerti. Ditinggal lama-lama kan khawatir. Nah, tapi ya jawaban saya satu saja. Untuk apa punya Menteri di bidang ekonomi kalau tidak ditinggal-tinggal. Sekarang betul-betul sebagai penutup, Gust, ada pesan kepada kita semua, Gust, dalam mengatapi masa depan bangsa Indonesia tersebut. Saya rasa yang terpenting itu loh. Kita harus punya rasa mengabdi kepada bangsa dan negara. Ini yang paling penting. Kalau ini bisa saya tanamkan dalam masa saya menjadi presiden ini ya Alhamdulillah. Berarti memang benar kata orang bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang baik hati. Suka lupa keburukan orang, ingat terus kebaikan orang. Itu saya rasa mudah-mudahan kita. Sebab dengan kita mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara, dan mendudukkan kepentingan kita sendiri di tempat nomor dua, maka kita akan bisa mengangkat derajat negara kita. Ini yang membuat Amerika besar. Ini yang membuat Republik Rakyat Cina besar, Jepang besar. Karena semuanya mereka kebanggaan dirinya sebagai bangsa. Yang katanya Bung Karno meminjam ucapan dari Enes Renong, Raison d'être. Sebab adanya sebuah bangsa itu apa. Jadi ini penting sekali. Terima kasih. Gusdur. Ya. Demikian pemeriksa bintang-bintang kita dengan Gusdur. Dan semoga dengan kehadiran Gusdur dan penjelasan peran Gusdur, kita bisa lebih agap dan lebih mengenal keperibadian sejati dari Gusdur. Yang kita gagumi dan kita hormati dan kita cintai ini. Dan marilah kita bersama mengabdi kepada Nusa dan bangsa Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Terima kasih.